Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel beladang channel dan selamat siang buat sahabat ini semua pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan cara tenanggulangan hama ular gerayak pada tanaman jagung untuk tanaman jagung saya sekarang ini sudah berumur 20 hari setelah tanam dan alhasil di umur 20 hari setelah tanam tanaman jagung saya terkena ulat gerayak yang bisa dikatakan cukup banyak Nah untuk sahabat ini semua saya mempunyai alternatif untuk mengendalikan serta membunuh ulat gerayak pada tanaman jagung yaitu saya menggunakan hanya menggunakan dupont lanet 40 SP kemudian ditambah dengan deterjen nanti akan saya coba jelaskan bagaimana cara penggunaan serta dosisnya Baiklah saya akan mereview dulu tanaman jagung yang yang sudah terkena ulat tersebut Baiklah Sobat Tani inilah tanaman jagung saya setelah berumur yang berumur 20 hari ini setelah tanaman jagung ini adalah akibatnya adanya ulat gerayak pada tanaman jagung dan lulus Sobat Tani ketahui semua bahwa umur-umur yang sekitar 25 15 hari setelah tanaman sampai 30 hari setelah tanaman itu merupakan rentan terhadap munculnya ulat-ulat gerayak seperti saya contohkan ini kalau Sobat Tani tidak memutus atau mengendalikan bergerayak pada tanaman jagung mungkin tanaman jagung kita bisa mati dan berkibat kita gagal panen nah Sobat Tani ketahui semua umumnya tanaman jagung saya ini sudah terkena ulat keseluruhan ini contohnya saja ini ini merupakan ulatnya di dalamnya ada ulat karena dari itu saya akan mereview serta membagikan kepada Sobat Tani bagaimana cara mengendalikan ulat gerayak pada tanaman jagung dan hampir semua tanaman jagung Sobat Tani ini merupakan ini juga banyak ulat gerayak baiklah Sobat Tani semua pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Dupont Lanet 40 SP yaitu yang mana Dupont Lanet ini merupakan dengan insek sederhana berbentuk tepung yang berwarna biru saya hanya menggunakan mengusir ulat gerayak hanya menggunakan Dupont Lanet ini kemudian dicampur dengan detergentorin song baiklah untuk Sobat Tani semua untuk penggunaan lanetnya cukup dengan 2 sendok makan kemudian diisi dengan ke dalam tank dengan kapasitas air 15 atau 16 sendok makan kemudian diisi dengan ke dalam tank dengan kapasitas air 15 atau 16 sendok makan kemudian kita campurkan dengan detergent linsu bagi Sobat Tani semua satu detergent linsu ini bisa kita gunakan satu kemasan ini bisa kita gunakan untuk 2 kali kemakan dalam dosis 15 sendok air berarti satu kemasan ini kita gunakan untuk 2 tank air sehingga Sobat Tani bisa menggunakan detergent lain misal kayak rinsu dan lain sebagainya mengusir rinsu pada mengusir hama ular gerayak ini agar betul sebagai untuk perekat pada tanaman jagung setelah kita gunakan setengahnya saja dan ini bisa digunakan untuk 1 kali kemakan lagi ini diaduk dulu kita isikan dengan air secukupnya selamat menikmati 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 baiklah sobatani mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan bagi teman-teman sobatani saya sudah lama untuk mengusir buat geraya pada tanaman jagung saya hanya menggunakan ke pola net 40 kemudian disampur dengan deterjen arinsu dan untuk menghasilnya bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana mungkin dalam 1 atau 2 hari bulan geraya akan segera mati dan tanaman jagung kita insyaallah akan subur seperti yang kita kehendaki mungkin hanya itu sudah yang akan saya sampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih jangan lupa subscribe bagi sahabat-sahabatani yang belum subscribe agar saya dapat memberikan informasi tips-tips mengenai pertanian mungkin hanya itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh